Oke Sobat Desain, bertemu lagi di channel Mafaza Studio Kali ini kita akan belajar cara membuat mockup pada kemasan stand pouch Pertama siapkan dulu stand pouch yang polos putih Dan juga siapkan desain dari gambarnya ya Nah ini aku sudah membuat gambar desainnya, kalian bisa lihat videonya, linknya ada di deskripsi Kita kembali ke sini Pertama kita buang dulu backgroundnya Karena ini backgroundnya polos, kita bisa gunakan magic wand tool Kemudian double klik pada layer background Lalu tekan backspace, maka backgroundnya akan hilang ya Ctrl D untuk menghilangkan seleksi Kemudian kita ke gambar desainnya Kita seleksi menggunakan marquee tool Kemudian drag ke gambar stand pouchnya Lalu kurangi opacity-nya Untuk membuat gambar jari transparan Supaya gambar stand pouchnya kelihatan Kemudian tekan Ctrl T Atur besar kecilnya ya Jika sudah pas dengan gambar stand pouchnya Kemudian Ctrl T lagi Kemudian klik kanan, pilih warp Paskan dengan gambar stand pouchnya ya Atur supaya masuk semuanya Paskan dengan gambar stand pouchnya Jika sudah pas kira-kira, kemudian opacity-nya 100% lagi. Ubah blend mode-nya menjadi linear burn, maka hasilnya akan jadi seperti ini ya. Kemudian layer satunya kita grid clipping mask. Nah, akan berpengaruh pada layer stand post-nya saja ya. Atau akan menutup jar otomatis dengan layer yang di bawahnya. Lalu atur kecerahannya dengan menggunakan curves. Dan juga saturasinya. Jika sudah, kita merge layer saja. Ini untuk menyatukan dua layarnya ya. Selanjutnya, kita akan bikin background dan juga bayangannya. Kita pilih adjustment layer, lalu pilih gradient. Ini untuk membuat warna gradient ya, atau gradasik. Pertama, kita mau buat refleksi ke bawah. Kita copy dulu dengan cara ctrl-c. Nah, layer yang di bawah ini kita flip vertical. Ctrl-t, lalu pilih flip vertical. Kemudian kita tarik ke bawah. Opacity-nya dikurangi. Kemudian kita ke layer satu copy lagi. Lalu klik sambil menekan tombol ctrl pada kotak layarnya. Maka akan terbentuk seleksi ya. Lalu klik adjustment layer. Pilih solid color. Pilih warna hitam saja, atau wabu-wabu. Nah, kita tempatkan di belakang dari gambar desainnya, atau mockup-nya. Lalu kita blurkan. Blank mode-nya ganti multiply. Dan opacity-nya dikurangi. Ini masking-nya kita buang saja. Atur lagi ya, supaya seperti ada bayangannya. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati